Fakta mengerikan dalam Islam, yang seharusnya bisa menjadi penguat iman kita, sekaligus sebagai pengingat bahwasannya azab Allah begitu pedih. Tapi tenang aja, disini kita akan belajar bersama dan memberi tips agar kita terhindar dari fakta mengerikan tersebut. Apa aja fakta dan tipsnya? Yuk mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman doyancerita. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa fakta mengerikan dalam Islam yang mungkin belum banyak orang tahu. Sekilas mendengar kata-kata mengerikan, sontak membuat manusia takut. Emangnya, sengeri apa sih fakta dalam Islam itu? Perlu digaris bawah ya, dalam hidup kita ini tentu saja pasti ada hitam dan putih, ada suka dan duka, ada buruk dan baik, ada hal yang mengerikan dan kebahagiaan. Kita ambil contoh adanya neraka dan surga. Surga merupakan tempat kebahagiaan dan neraka tentu saja tempat yang sangat mengerikan. Pada video kali ini, kita harus menjadikan sebuah motivasi bahwa kebaikan di dalam Islam akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan fakta-fakta mengerikan yang akan kita bahas dijadikan sebagai pengingat diri kita dan penguat iman kita bahwasannya jangan sampai kita terjatuh dalam hal yang mengerikan tersebut. Sungguh, azab Allah itu nyata dan sangat pedih. Surat Al-Ankabut ayat 21-23 Jadi perlu diingat buat kita semua, video ini dibuat sebagai pengingat diri kita bahwasannya di dalam Islam ada fakta mengerikan yang harus kita ketahui. Semoga kita semua terhindar darinya. Apa saja fakta-fakta tersebut dan bagaimana tips agar kita terhindar dari fakta mengerikan tersebut berikut kami telah merangkum untuk kalian semua. Fakta mengerikan yang pertama, tentu saja neraka jahannam itu gelap dan hitam pekat. Sebelum kita jelaskan sesuai hadis, kita akan berpikir dulu kok bisa sih neraka itu gelap, kan neraka terdapat api yang menyala-nyala. Umumnya dalam benak manusia tergambar kondisi di neraka yang terang-benderang. Sebab hal ini dikarenakan neraka lekat sekali hubungannya dengan api. Api itu panas dan menghasilkan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Sedangkan definisi api ialah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari tiga unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Dari keterangan itu dapat disimpulkan jika di neraka kondisinya terang-benderang. Namun sekali lagi, apakah kesimpulan ini benar? Baik, kita akan mencoba menjelaskan dari beberapa dalil. Dari Abu Hurairah RA, neraka dinyalakan selama seribu tahun hingga memerah, kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun sampai memutih, kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun sampai menghitam, sehingga neraka itu hitam dan gelap. Hadis riwayat Turmuzi, namun hadis ini didaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Rajab menjelaskan status hadis ini, yang benar adalah mawkuf sampai Abu Hurairah atau bukan sabda Nabi SAW. Ibnu Rajab mengumpulkan keterangan tentang suasana gelap dan hitamnya neraka dalam buku beliau berjudul At-Takawuf Minanar. Di bab ke-9 beliau beri judul Bab tentang gelapnya neraka dan warnanya sangat hitam. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil, diantaranya yang tertulis dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka. Quran Surat Yunus Ayat 27 Ibnu Rajab mengatakan, ayat ini dalil bahwa penduduk neraka itu gelap. Sekaligus beginilah terkait kondisi orang kafir di dalam neraka. Allah SWT berfirman, Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang diatasnya ombak pula, diatas celagi awan, gelap gulita yang bertumpuk-tumpuk. Quran Surat An-Nur Ayat 40 Ayat tersebut juga dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab Raudiallahu'an. Beliau menjelaskan, orang kafir akan tenggelam dalam lima kegelapan. Ucapannya gelap, amalnya gelap, tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap, dan kembalinya juga ke kegelapan, yaitu ke neraka. Dengan semua dalil yang kita sebutkan menerangkan bahwa suasana neraka itu hitam pekat dan gelap gulita. Sebab api neraka hitam pekat kobarannya bukan merah menyala seperti api di dunia. Jadi gimana menurut kalian? Sebelum lanjut ke fakta mengerikan selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Fakta berikutnya adalah, neraka yang paling dingin itu neraka zamharir. Neraka zamharir dikenal sebagai neraka yang dinginnya bukan main. Biasanya, kalau kita dengar kata neraka, yang kebayang dalam benak kita, bahwa neraka itu pasti panasnya minta ampun. Tapi zamharir ini beda banget teman-teman. Neraka zamharir memiliki karakter yang berbeda dengan neraka lainnya. Neraka ini dinginnya kebangetan, sampai-sampai bisa bikin tulang-tulang banguninya hancur remuk. Dalam sebuah hadis marfu dijelaskan, sesungguhnya dinginnya neraka zamharir adalah sebuah tempat yang membuat orang kafir berguling-guling karena tidak kuat menahan dinginnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya, dari jalur Sanat Al-A'ma'shi, dari Mujahid, ia berkata, Sesungguhnya di dalam neraka itu ada sebuah tempat yang sangat dingin. Ketika para penghuni yang merasa kepanasan, mereka lari darinya menuju tempat tersebut. Dan ketika mereka berada di tempat tersebut, tulang-tulang mereka hancur hingga terdengar suaranya. Menurut Mujahid, seperti dikutip dari Al-Lait, zamharir adalah tempat yang sangat dingin yang membuat penghuni neraka tidak sanggup merasakannya karena sangking dinginnya. Dalam Islam, neraka digambarkan sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa semasa hidupnya. Dan zamharir ini adalah salah satu bagian dari neraka yang punya siksaan khusus yaitu dingin yang ekstrim. Di dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa fakta yang mengatakan bahwa neraka itu tidak hanya panas saja. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Neraka mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, Wahai Tuhan, sebagianku memakan sebagian yang lain. Tolong berikan aku nafas. Allah lalu mengizinkan neraka untuk menghumbuskan dua nafas, nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Nafas yang kedua jauh lebih hebat daripada panas yang biasa kamu dapati. Dan nafas yang pertama jauh lebih hebat daripada rasa dingin yang biasa kalian dapati. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Siksaan neraka zamharir ini benar-benar mengerikan. Dinginnya zamharir itu bisa bikin kulit pengurinya mengelupas dari dagingnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dinginnya zamharir bisa membuat tulang-tulang berserakan. Diriwayatkan oleh Qobus bin Abu Zabian dari ayahnya dan Ibnu Abbas, Ia berkata, Para penghuni neraka meminta tolong dari panasnya neraka. Mereka lalu ditolong dengan angin dingin yang dapat meremukan tulang karena sangking dinginnya, sehingga mereka lalu meminta panas saja. Diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair, Ia berkata, Saya mendengar, Sesungguhnya para penghuni neraka meminta kepada malaikat penjaganya, agar mereka dibindahkan ke gurun pasir saja. Begitu berada di sana, Mereka diserang oleh udara yang sangat dingin, Sehingga mereka minta dikembalikan lagi ke tempat semula karena tidak kuat menahan dinginnya. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Berikut sanatnya sebuah atsar dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Kaab mengatakan, Sesungguhnya di neraka itu ada udara yang sangat dingin bernama Zamharir, Yang dapat memelupaskan daging dari tulang, Sehingga mereka meminta panasnya jahannam saja. Salah satu ustadz dan ulama juga pernah menjelaskan dalam satu ceramahnya, Bahwa Zamharir itu dinginnya bukan cuma di luar, Tapi sampai ke organ dalam. Bayangin aja, Dingin yang bisa menembus sampai ke dalam tubuh. Ngeri banget kan? Nah, Kenapa sih ada siksaan dingin di neraka? Ini buat mengingatkan kita, Bahwa siksaan itu gak cuma datang dalam bentuk panas, Tapi juga dingin yang ekstrim. Jadi, Itulah fakta mengerikan neraka Zamharir. Fakta mengerikan berikutnya adalah, Bahwa penghuni neraka paling banyak adalah dihuni oleh para wanita. Namun, Apakah benar penghuni neraka paling banyak adalah wanita? Saya harus menekankan dulu nih, Bahwa dalam Islam, Setiap individu dinilai berdasarkan amal perbuatannya, Tanpa memandang gender. Konsep neraka dalam Islam adalah tempat bagi mereka yang melakukan dosa besar, Dan melanggar aturan Allah SWT, Tanpa membedakan antara pria dan wanita. Tapi, Pernahkah kalian mendengar, Bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan, Dan kadang-kadang kesalahpahaman. Penting untuk dipahami, Bahwa dalam Islam, Setiap orang, Baik pria maupun wanita, Akan diadili berdasarkan amal perbuatannya. Hadis tentang banyaknya wanita sebagai penghuni neraka, Tidak menstigmatisasi wanita, Tetapi lebih kepada mengingatkan kita semua, Untuk selalu berbuat baik, Dan menghindari perbuatan yang bisa membawa kita ke neraka. Pada intinya, Poin yang perlu kita ambil, Bahwa dalil ini sebagai pengingat keras, Ingat ya, Sebagai pengingat bahwa penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Semoga dengan mengingat dalil tersebut, Wanita-wanita lebih bisa menjaga perbuatannya, Untuk bisa masuk surga. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan, Tentang penghuni neraka paling banyak adalah wanita. Dikutip dari sumber buku, Siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka? Karya Muhammad Mutawali As-Sya'rawi, Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Aku melihat ke dalam surga, Maka aku melihat kebanyakan pengguninya adalah fukoro, Atau orang-orang fakir, Dan aku melihat ke dalam neraka, Maka aku menyaksikan kebanyakan pengguninya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikutip dari buku yang berjudul, Neraka, Kengerian, dan Siksaannya, Karya Mahir Ahmad As-Syufi, Bahwa dalam kotbah solat gerhana, Rasulullah SAW bersabda, Aku melihat neraka, Dan aku melihat pengguninya kebanyakan dari kaum perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, Aku berdiri di pintu neraka, Ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus, apa sih yang menyebabkan penghuni neraka paling banyak adalah kaum wanita? Sebab dosa-dosa dari kaum wanita yang mereka perbuat, Tapi tidak disadari langsung oleh mereka. Disebutkan dalam buku Wanita-wanita penghuni neraka oleh Dr. Abdul Mu'is Kotob, Bahwa perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak, Karena dosa-dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya selama hidup. Seperti mempertontonkan kecantikannya, Dijelaskan dalam Sunat Al-Ahzab ayat 33, Bahwa Allah SWT melarang perempuan mempertontonkan kecantikannya di depan yang bukan mahramnya. Allah SWT berfirman, Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, Dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, Tunaikanlah zakat, Serta taatilah Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak lagi dosa-dosa lainnya, Semoga saja peringatan keras itu bisa membuat kita lebih taat dan memperbaiki diri lebih baik lagi, Dan selalu ingat motivasi, Bahwa surga juga ditempati oleh kaum wanita yang taat kepada Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi perempuan muslim yang dijauhkan Allah SWT dari nerakanya. Fakta mengerikan selanjutnya adalah, Bahwa istri nabi yang masuk neraka adalah istri nabi Nuh AS. Kok bisa sih istri seorang nabi masuk neraka? Gimana bisa istri seorang nabi kok bisa berakhir di tempat seperti itu? Jadi gini ceritanya, Dalam Islam, Ada dua istri nabi yang diketahui mendapat azab dari Allah karena durhaka. Salah satunya adalah istri nabi Nuh. Menurut sumber yang kita dapat, Istri nabi Nuh ini namanya enggak disebutkan secara spesifik di Al-Quran, Tapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan beberapa nama, Seperti Waliga atau Nahaman. Nabi Nuh itu dikenal sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, Yang artinya dia punya ketabahan yang luar biasa. Bayangin aja, Beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya, Untuk meluruskan akidah umatnya yang waktu itu bebal banget. Tapi apa daya, Istri beliau sendiri ternyata termasuk yang durhaka. Dia enggak mendukung dakwah suaminya, Tapi malah membenci dakwah tersebut. Allah SWT sendiri yang menyebutkan nasib istri nabi Nuh di dalam Al-Quran, Tepatnya di surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, Yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang salih di antara hamba-hamba kami, Lalu keduanya berhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikitpun dari siksaan Allah, Dan dikatakan kepada kedua istri itu, Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Di ayat itu, Allah SWT bilang bahwa istri nabi Nuh dan Nabi Lut itu berhianat kepada suami-suami mereka yang salih, Dan karena itu, mereka berdua diperintahkan untuk masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Gimana menurut kalian? Fakta yang cukup mengejutkan bukan? Bahwa istri seorang nabi aja bisa masuk neraka karena perbuatan mereka di dunia yang durhaka kepada Allah dan suaminya. Fakta mengerikan selanjutnya lagi adalah orang terakhir yang keluar dari neraka adalah Juhainah. Pada saat nama Juhainah dipanggil oleh malaikat, Itu berarti tidak akan ada lagi orang yang dapat keluar dari neraka dan masuk ke surga. Seluruh penduduk neraka akan menangis karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga terakhir kalinya, Sekaligus menjadi pertanda bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka. Tidak ada harapan lagi bagi penduduk neraka setelah Juhainah dipanggil oleh malaikat. Kisah Juhainah ini telah diterangkan dalam hadis yang dinukilkan dari kitab An-Nihayah fi al-fitan wa al-malahim oleh Ibnu Katsir. Al-Zaruqutni meriwayatkan dalam kitabnya, Para perawi dari Malik dan Al-Katib al-Baghdadi dari Abdul Malik bin Hakam, Malik menuturkan kepada kami dari Nafiq dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga adalah seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juhainah. Penghuni surga lalu berkata, Juhainah memiliki kabar yang yakin. Tanyakanlah kepadanya, apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk? Dikisahkan dalam riwayat, Bahwa penduduk neraka akan menangis karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga. Hal itu menjadi pertanda, Bahwa penduduk neraka yang tersisa akan kekal di dalamnya, Dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk berpindah menuju surga. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadkirah Jirid II turut menerangkan orang-orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadis riwayat muslim dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya, Dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, Yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata, Pergilah dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga, tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Maka ia berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata lagi, Pergilah dan masuk ke surga. Ia pun datang ke surga, dan terbayang lagi bahwa surga telah penuh. Maka ia berbalik, seraya berkata, Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh sepuluh kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, Apakah engkau mengejekku? Atau engkau menertawakan hamba padahal engkau raja? Abdullah bin Mas'ud R.A. menambahkan dengan berkata, Saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah S.A.W. tertawa Sampai tampak gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda, Mengenai orang itu dikatakan, Itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat muslim. Itulah fakta mengerikan orang terakhir yang keluar dari neraka, Yakni Juhainah. Seseorang yang membuat semua penghuni neraka menangis, Tadkala malaikat memanggil namanya. Sebab ia menjadi sosok terakhir yang dikeluarkan dari neraka, Dan tak ada lagi penghuni lain yang keluar setelahnya. Sungguh fakta yang sangat mengerikan, Namun ada tips nih biar kita terhindar dari fakta mengerikan tersebut. Agar kita semua terhindar dari neraka, Simak tips-tips berikut ini sambil kita cek dalil-dalilnya dalam Islam. Yang pertama, Percaya penuh kepada Allah dan Rasulnya. Pertama dan paling utama, Kita harus punya iman yang kuat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dan Nabi Muhammad adalah utusannya, Maka Allah SWT akan haramkan api neraka baginya. Ini adalah dasar yang paling penting banget ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Kita juga harus senantiasa berbuat baik kepada sesama. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram tersentuh api neraka? Mereka adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama, Dekat ramah, Dan senang membantu orang lain. Jadi yuk mulai dari hal-hal kecil dulu seperti senyum dan saling tolong menolong. Selanjutnya yang ketiga, Yang wajib banget kita kerjakan adalah sholat lima waktu. Sholat itu tiang agama teman-teman. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Api neraka akan memakan membakar semua anak Adam kecuali anggota bekas sujud. Allah SWT mengharamkannya untuk disentuh api neraka. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, Menangis karena takut kepada Allah itu tandanya kita punya hati yang lembut dan takut akan siksanya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu kembali ke ambingnya. Jadi jangan malu untuk menumpahkan air mata penyesalan dan ketakutan kepada Allah ya. Yang terakhir, meminta pertolongan Allah SWT. Jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, Tapi dengan memohon kepada Allah, Kita menunjukkan kerendahan hati dan kebutuhan kita kepadanya. Itulah beberapa fakta mengerikan dan tips agar terhindar dari neraka, Tempat sengsara yang sangat mengerikan, Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka ya. Amin. Tapi pembahasan kita masih panjang, Masih ada beberapa fakta mengerikan lainnya yang harus kita bahas. Fakta mengerikan berikutnya adalah yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, Yakni bahwa orang yang berhutang tidak akan masuk surga. Pertama-tama, kenapa sih utang itu bisa jadi masalah besar? Dalam Islam, utang itu dianggap sebagai komitmen yang harus dipenuhi. Islam mengizinkan utang piutang, Bahkan memberi utang dianjurkan sebagai ibadah berpahala, Karena menolong saudara sesama muslim yang tengah kesulitan. Meski demikian, utang wajib dibayar. Hukum membayar utang dalam Islam ialah wajib dan tidak boleh menunda untuk melunasinya jika sudah ada rezeki. Apabila tidak mampu melunasi utang sesuai batas waktu yang telah dijanjikan, Sebaiknya dilakukan musyawarah untuk diambil jalan tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya konflik antara pihak yang berutang dengan yang memberi utang. Lalu bagaimana jika seseorang enggan membayar utang? Apakah ada azab yang digancar bagi golongan tersebut? Yang pertama, utang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, Meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari sahupan radiyallahu'an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal, yakni sombong, ulul atau hianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis diwayatib Nur Majah Syekh Alwi bin Abdul Qadir al-Sagaf menjelaskan tafsir dari hadis ini. Kalimat barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat, dan dia terbebas dari tiga hal, berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan atau dia pernah terjerumus, namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara itu, kalimat terakhir, dia akan masuk surga sesuai dengan artinya. Jadi, maksud dari hadis tersebut ialah, mengambil harta orang lain karena suatu kebutuhan, kemudian meninggal dalam keadaan belum melunasinya, maka ia tidak akan masuk surga. Ada pun terkait hadis yang menyatakan seseorang tidak akan masuk surga, meski mati syahid karena hutang, ialah berasal dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim Kemudian mereka yang berhutang dan tidak melunasinya, maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak, entah itu surga atau neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, jiwa ruh orang mu'min itu tergantung oleh hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, Ibn Majah dan Tirmizi. Hadis ini dinilai sohih oleh Sheikh Al-Albani. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar hutang akan diambil untuk melunasinya. Barang siapa meninggal, sementara ia mempunyai tanggungan hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibn Majah Itulah fakta mengerikan dan azab yang diganjar bagi orang yang enggan membayar hutangnya. Fakta mengerikan yang mengejutkan adalah orang yang paling lama dihisap adalah Abdurrahman bin Auf karena terlalu kaya. Abdurrahman bin Auf sendiri adalah seorang sahabat nabi yang kekayaannya enggak main-main. Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal, tepatnya orang kedelapan setelah Abu Bakar. Dedikasinya terhadap Islam dan Rasulullah enggak perlu diragukan lagi. Beliau ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud, bahkan tetap setia di sisi Rasulullah ketika banyak yang meninggalkan medan perang. Tapi ada satu fakta yang cukup mengerikan nih teman-teman. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir karena terlalu kaya. Gimana enggak, proses hisap atau perhitungan amalnya bakal jadi yang paling lama karena harta kekayaannya yang banyak banget itu. Dikutip dari Malik Al-Muqis menceritakan dalam buku 99 Muslim Buster pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya. Orang yang paling kaya akan dihisap paling lama. Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Abdurrahman bin Auf pun ingin menjadi orang miskin. Ia lantas memikirkan bagaimana caranya agar hartanya berkurang. Sebab ia tak ingin dihisap dalam waktu yang lama dan ingin segera masuk surga bersama orang-orang miskin. Nah, karena takut hisapnya lama dan ingin masuk surga lebih cepat, Abdurrahman bin Auf sempat berharap jadi miskin. Bahkan beliau pernah memborong semua kurma busuk di Madinah dengan harapan hartanya berkurang. Tapi apadah ya, tiba-tiba datang otusan dari Yaman yang mencari kurma busuk untuk obat. Akhirnya, kurma busuk yang dibeli Abdurrahman bin Auf itu malah laku keras dengan harga 10 kali lipat. Ya akhirnya gagal deh beliau jadi miskin, malah tambah kaya raya. Jadi bisa kita bayangkan ya, betapa mengerikannya proses hisap bagi orang yang kekayaannya melimpah ruah. Tapi yang perlu kita ingat, kekayaan itu bukan masalah selama kita gunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau memang kaya, tapi juga dermawan dan selalu berusaha untuk membantu sesama. Itulah sedikit cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menggunakan harta yang kita miliki untuk kebaikan juga ya, agar harta yang kita kumpulkan selama hidup di dunia menjadi bermanfaat dan menjadi orang yang dermawan, suka berbagi, suka menolong dan menyisikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang beberapa fakta mengerikan dalam Islam. Semoga kita semua bisa menjadikan fakta tersebut sebagai pengingat diri dan penguat iman kita. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doang cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.